Untuk pasien dengan asam urat yang tinggi, sebaiknya dosis SOP 100 berapa? Apakah perlu ditambahkan utsekusi juga? Ya, jadi untuk pasien asam urat tinggi, seperti yang tadi saya bilang, asam urat itu kan mengenainya adalah persendian ya. Jadi, saya pikir dengan SOP saja cukup. Nah, dosisnya berapa sangat individual? Bisa dicoba misalnya 2x1 dulu, bagaimana kalau 2x1 setelah 1 minggu, 2 minggu tidak berfek, bisa kita naikkan jadi 3x1. Jadi, sangat individual. Kita mesti coba, mana yang cocok dengan kita, yang efeknya ada. Kita coba sendiri, kita rasakan sendiri. Nanti kita bisa tahu, oh kita minum 3x1 yang cocoknya. Tapi, apakah perlu ditambah utsekusi? Menurut saya sih tidak perlu. Karena utsekusi itu menurut saya fungsinya nanti berbeda. Utsekusi itu, paten fungsinya juga berbeda. Utsekusi itu lebih untuk, misalnya tadi, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian untuk penyakit pencernaan, kemudian juga untuk hepatitis, penyakit liver, dan pencernaan itu lebih cocok dengan utsekusi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih telah menonton!